Halo ladies, ketemu lagi di sesi waktunya si cantik belajar Pada zaman sekarang bagi sebagian perempuan menggunakan skincare sudah menjadi kebutuhan sehari-hari Rangkaian pencuci muka dan teman-temannya tersebut sudah seperti satu kesatuan Tapi ladies, selain memeriksa manfaat dari skincare yang kamu pakai, memeriksa kandungan di dalamnya juga penting loh Karena ada beberapa kandungan skincare yang dihancurkan untuk tidak dipakai secara bersamaan Karena khawatir akan menimbulkan masalah wajah seperti pengelupasan kulit atau breakout Berikut 6 kandungan skincare yang tidak boleh dipakai bersamaan Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, dan like Pertama, retinoid atau retinol dan alpha hydroxy acid Keduanya merupakan vitamin A Menurut para ahli, kandungan ini adalah untuk anti-aging karena mempercepat pergantian sel kulit Tapi dalam hal ini, sebaiknya jangan pakai keduanya bersamaan Karena efek keduanya mengelupas bagian luar kulit dan berpotensi membuat iritasi kulit wajah Tapi kalau kamu sudah terlanjur memakai skincare yang mempunyai kandungan keduanya Kamu bisa menggunakannya secara bergantian Misalnya 2 hari memakai skincare kandungan retinol dan 2 harinya memakai skincare kandungan AH Kedua, retinoid atau retinol dengan bezolperoxid Retinoid dikenal merupakan kandungan skincare anti-aging dan ternyata bisa membunuh jerawat Bezolperoxid juga dikenal untuk menghilangkan jerawat Jika kedua kandungan ini dipakai bersamaan, kamu akan mengalami pengelupasan yang parah Jadi, hindari memakai kedua kandungan ini secara bersamaan ya ladies Ketiga, retinoid atau retinol dan vitamin C Vitamin C adalah bahan yang sulit diformulasikan karena mengandung pH yang lebih asam Sedangkan retinoid mempunyai pH yang lebih tinggi Jika digunakan secara bersamaan, maka hasilnya gak akan optimal Keempat, retinoid atau retinol dan salicylic acid Efek lain dari kedua bahan ini adalah sama-sama membuat kulit menjadi kering Jika kandungan ini dipakai secara bersamaan, maka kulit wajah kamu akan menjadi lebih kering dan akan menyebabkan iritasi Kelima, benzolperoxid dan BHA BHA atau singkatan dari beta-hidroxid acid akan bekerja sebagai eksfoliator untuk kulit kamu Sedangkan benzolperoxid juga merupakan bahan aktif Jadi, kalau kamu mencampurkan kedua bahan ini, kulit kamu akan lebih rentan iritasi Keenam, AH dan vitamin C Alpha-hidroxid acid adalah chemical eksfoliator yang akan melunturkan sel kulit mati pada wajah kamu AH akan mengubah pH pada vitamin C Sehingga fungsi antioksidan pada vitamin C tidak bekerja secara optimal Itulah ladies, 6 kandungan skin care yang tidak boleh dipakai bersamaan Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen Semoga infonya bermanfaat and bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya